Hai hai teman-teman hari ini kita akan mencuci piring tadi sekarang siang ini kita akan mencuci piring ini kita sudah siapkan satu spons ini sudah ada juga air busa dari sunlight Oke sekarang kita sabunin sama kita sabunin tempat ini dulu ya teman-teman jadi hari ini kita mencuci piring untuk makan siang nanti jadi pertama tadi pagi kita sudah cuci piring sekarang kita akan mencuci piring lagi untuk makan siang nanti jadi supaya ada piringnya jadi kita cuci piring nah ini teman-teman ya setelah kita sudah sabunin lalu kita taruh disini jangan dimasukin bersihin dulu jangan dibersihin dulu di dalam ember jadi kita tak kumpulin dulu di sebelahnya kita taruh ke belakangnya ya oke saya tinggi seperti ini ya teman-teman oke sekarang ini sendok untuk memasak tadi kita taruh sunlightnya terlalu banyak jadi busanya seperti ini tapi enggak papa kita untuk mencuci piring sekarang karena supaya nanti kalau kita tunggu-tunggu piringnya menumpuk tambah banyak jadi capek jadi sikit-sikit dulu baru nanti kalau misalnya ada lagi piring yang kotor baru kita cuci lagi sedikit-sedikit supaya enggak capek ya teman-teman kita berusia sampai bersih selanjutnya piring saja oke teman-teman selanjutnya piring kita berwarna hijau kalau makan keluarga kita enggak punya sih piring kaca tapi enggak gunain nanti kalau misalnya adik saya yang gunain kadang bawa nasi ke depan atau kemana dia bawa-bawa enggak megangnya enggak kuat jadi pecah ya teman-teman jadi kita gunakan piring plastik plastik oke lagi oke setelah itu gelas gelasnya juga gelas plastik supaya nanti tak pecah kalau digunakan jadi kalau misalnya ada gelas kaca kalau misalnya ada tamu di rumah kita kalau ada arisan apalagi itu kalau mau makan, pakai gelas kaca tapi kalau misalnya makan sehari-hari pakai piring plastik gelas plastik sendoknya ya tentu seperti ini, seperti biasa oke, ini juga ada sendok nasi sendok untuk mengambil nasi oke, sekarang ini penutup kuali-kuali ya teman-teman penutup kuali ini ada pegangannya ini kita putar-putar kosongnya setelah itu atasnya deh tenggangannya juga jangan lupa ya dicuciin atau diberus oke, kita ikutin kecil oke, setelah itu apa lagi ya poinnya ada ambil ender kecil ender untuk mix-pain setelah itu dalamnya deh ini ya oke, setelah itu ini juga ada ember kecil untuk taruh lauk kayak rengat-rengat gitu ya teman-teman ini ada rengatnya oke sekarang ada kualinya pasangan yang tutup kuali tadi ini ini warna orange ini abu-abu kita dua pegangan oke, kita cuci teman-teman oke, sudah di dalamnya sekarang kita cuci luarnya oke 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 kemudian kemudian yuk masak nasi ya teman-teman kita cuci setelah di luarnya lalu di dalamnya oke oke setelah itu ini jadi kita punya dua magicorn ininya juga ada dua oke kita bersih ini ya dalamnya oke dalamnya kita sudah masukkan baru buang airnya belakangnya udah gosong 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 jadi biasanya kalau mati listrik itu kan gak bisa gunakan medikom jadi ini gitar nasi baru di adu dikomper deh jadi gosong tapi gak apa-apa karena masih ada satu lagi yang yang gak gosong tapi yang bukan gitu cuci tadi ya teman-teman yang baru yang sudah dicuci tadi pagi oke oke teman-teman sekarang sudah kita cuci sama kita cuci ini ada busa-bursanya banyak banget gara-gara kenebihan tadi taruh sun light jadi kita bersihin dulu kita bersih kita trengi sama oke, setelah kita bersihin ya teman-teman lalu kita kumpul semuanya ini, mesinkan ya seperti ini teman-teman itu lup deh ini ada busa-busanya jatuh semua ya teman-teman jadi kotorannya yang dari pingin tadi sudah jatuh deh kalau dibersihin ini ada setelah lagi lalu setelah piring-piring selamatkan ya teman-teman ini sendok makan ini sendok nasi tadi lalu gelas deh setelah itu sendok untuk memasak lalu ada piring kecil yang kita cuci tadi oke, kita tambah lagi airnya ya teman-teman oke, ini sudah panik ini sudah panik ini sudah panikin deh kembar kecil kalau ada stopless tuh ada rangkaian-rangkaian salju-salju bunga-bunganya ini ada ember yang kita suka warnanya karena cantik ada warna biru warna merah muda kuning dan juga hijau jadi kita suka warnanya warnanya cerah-cerah teman-teman bisa lihat cantik kan mereknya more light oke sekarang kita ambil ranjang ini sudah kepenuhannya teman-teman jadi kita masukkan ke dalam ini ada sendok piring-piring piring-piringnya lalu ini ya teman-teman ember minyak masain ini ya teman-teman lalu kita selop deh balik-balik kecil lalu kita taruh lalu kita taruh sini kanjang tuh bersihkan tuh dan bersihkan teman-teman lagi dalamnya ini lalu kita waduk orange ini tutup pasangannya teman-teman kita keluarin ini rendam Oke udah bersih sekali tuh dalamnya bersih teman-teman mulutnya juga bersih Oke sekarang kita taruh ya teman-teman tutupnya juga udah bersih tuh pinggir-pinggirannya juga bersih teman-teman dalamnya juga udah bersih nggak ada lagi nasi-nasi oke kita masukin ini ada satu lagi ya teman-teman oke oke semuanya sudah habis ya teman-teman teman-teman jadi airnya ini jangan dibuang dulu airnya ini berguna untuk buang sisa-sisa busa kadi atau sisa-sisa nasi kadi dan ini udah sisanya ya teman-teman kita dan ini kita keringkan oke oke sudah selesai teman-teman setelah teman-teman menonton video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dadah agar tidak ketinggalan dengan video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati